Intro Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara menginisiasi Festival Keroncong Tahun 2022 Berdana di DKI Jakarta Selain sebagai bentuk pelestarian dan pembinaan Festival digelar dengan tujuan pengembangan musik keroncong yang dapat dinikmati generasi milenial Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara Roviko mengatakan Festival Keroncong Tahun 2022 yang diselenggarekan selama 3 hari Selasa 18 sampai Kamis 20 Oktober berangkat pada ide pelestarian, pembinaan, sekaligus pengembangan musik keroncong Agar tidak melalu dianggap konvensional setiap peserta dibebaskan mengaran semen ulang musik keroncong sehingga bisa dinikmati generasi milenial Kami menggelar Festival Keroncong Tahun 2022 ini dalam rangka melestarikan, membina, serta mengembangkan seni budaya yang memang kita harapkan jangan sampai hilang di generasi milenial Kita ingin generasi milenial bisa mencintai musik keroncong dengan sentuhan eran semen modern tapi tidak keluar dari pakem genre musik keroncong itu sendiri Kata Roviko, saat ditemui di dalam Festival Keroncong Tahun 2022 di Hotel Ibi Style Tanjung Priuk, Jakarta Utara selasa 18 Oktober 2022 Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara Tim Lipan 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 Kominfotik Jakarta Utara